kuning itu warna otak yang sedang berpikir kalau anda scan otakmu kalau lagi berpikir dia berubah menjadi kuning kalau anda sedang mengeluarkan pikiran otak kita jadi warna kuning merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti hijau lagi menyimpan kecemasan Alhamdulillah Golkar Institut baru 3 minggu kita melaksanakan pemilu namun karena komitmen kita yang sangat kuat bahwa pendidikan politik tidak boleh terhenti maka 3 minggu setelah pemilu kita langsung kembali menyelenggarakan YPL yang ke-15 ini cara ini tentu sebagai komitmen dari Golkar Institut untuk terus mengembangkan pendidikan politik memperkuat kapasitas para politisi-politisi muda Partai Golkar agar dapat terus bisa memenangkan pemilu di tahun yang akan datang Partai Golkar memang selalu di tengah dan oleh karena itu Partai Golkar Alhamdulillah capaian dalam pemilu 2024 capaian yang luar biasa dan ini adalah capaian kita bersama kepada seluruh peserta Golkar Institut saya ucapkan selamat dan kembali Ibu Profesor Siti walaupun kita baru pemilu seperti disampaikan Pak Aceh kita tetap mendidik untuk persiapan pemilu 2029 jadi yang di depan kita ini adalah caleg-caleg 2029 jadi Pak Roke yang lain masih menunggu hasil kita sudah mempersiapkan 2029 kita selalu ahead of curve karena dalam buku inovasi kita selalu harus beat the curve kita selalu harus mengalahkan kurva dan to beat the curve we have to ahead of the curve itu sebetulnya rahasia kenapa Golkar bisa menang karena kita beat the curve dan kita terus melakukan inovasi inovasi tidak pernah lepas dari partai Golkar partai tengah yang mengutamakan inovasi ide dan gagasan untuk menjadi perjuangan partai Golkar dan partai Golkar dipilih oleh kaum muda Indonesia saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini bersama Pak Cicip dan juga kepercayaan dari ketua umum dan para senior partai Golkar untuk bisa menulis buku Jalan Tengah Partai Golkar insya Allah buku ini bisa bermanfaat bagi generasi muda dan tentunya inilah landasan landasan pijakan Golkar hari ini dan yang akan datang Golkar ingin menegaskan melalui buku kecil tapi buku ini padat banget menurut saya padat banget semuanya ada tengahnya gitu ya politik tengah ekonomi tengah gitu ya dunia tengah luar biasa tengah semuanya ingin menegaskan kembali keberadaan Golkar yang tidak hanya sebagai golongan karya atau fungsional growth yang berposisi di tengah tapi juga sebagai wadah kemajemukan itu sebenarnya ya kemajemukan masyarakat Indonesia dan untuk tentunya satu hal yang tidak disinggung adalah merawat harmoni sosial kesatuan persatuan iya tapi harmoni sosial itu khas Indonesia Golkar didirikan secara intelektual secara konseptual dan itu yang sebetulnya membuat Golkar bertahan Golkar tidak bertahan karena kecantikan dan kewangian caleg-calegnya walaupun saya lebih banyak berteman dengan perempuan kader Golkar daripada yang laki-laki karena wangi wangi pikiran dan di ruangan ini seluruh jenis yu de toilet iditi itu wangian ada disini surplus parfum ada di Golkar kuning itu warna otak yang sedang berpikir kalau anda anda scan otakmu kalau lagi berpikir dia berubah menjadi kuning kalau anda sedang mengeluarkan pikiran otak kita jadi warna kuning merah itu lagi mengeluarkan kemarahan pasti hijau lagi menyimpan kecemasan itu kalau dilihat sepintas itu kayak itu kayak laut laut merah yang dibelah oleh tongkat Nabi Musa di udungnya ada ada Puan Beringin jadi saya bisa berpikir tongkat Nabi Musa terbuat dari Puan Beringin jadi buku ini jadi semacam tuntunan akademis tuntunan intelektual untuk memulai kaderisasi di Golkar karena 2029 orang akan bertengkar dengan kapasitas berpikir untuk menuntun Indonesia pergi pada pikiran-pikiran besar nah anggaplah buku kecil ini semacam kompilasi dari upaya teman-teman muda di Golkar untuk memuliakan pikiran karena itu selamat datang pikiran selamat datang kader-kader Golkar di sekolah akademi yang kita sebut sebagai Golkar Institute selamat datang